Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini adalah Materi pengembangan materi Materi pengembangan materi Oke, ya Ini dari bab 7 Ya, untuk pembahasan yang lain Bisa dilihat di sini Di playlist ini Untuk PAI kelas 3 Ya, kita sampai pada Bab 7 hati tentram dengan Berperilaku baik Ya Nah, ini ada Ikhlas dan ada mohon pertolongan Nah, berikut ini adalah Pengembangan materinya Oke, sebelum kita lanjutkan Kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Amin Ikhlas Nah Contoh ikhlas dan manfaat yang dirasakan adalah Nah, ini contoh ikhlas dan manfaat yang dapat dirasakan adalah ketika melakukan segala kebaikan Ya, ketika melakukan segala kebaikan semata untuk memperoleh pahala dari Allah SWT Ya, jadi Sebelumnya sudah Pak Ali sampaikan misalnya kita mau belajar diniati ikhlas karena Allah SWT Ya, karena ini adalah menjalankan perintah Ya, dan kita akan memperoleh pahala dari Allah SWT Misalnya pun ya kita belum memahami materinya Atau gagal dalam ujian Kita sudah dapat nilai pahalanya Ya kan Nah, itu Misalnya setidak-tidaknya seperti itu Akan lebih beruntung lagi Kalau kita sudah mendapat pahala Dapat pemahaman Nilainya bagus kan gitu ya Nah, itu yang kita inginkan Ya, makanya Kita tidak cukup hanya berdoa Tetapi juga harus berusaha Nah, ketika melakukan perbuatan-perbuatan itu Sebaiknya kita merasa Ketika melakukan perbuatan-perbuatan itu Sebaiknya kita merasa sedih seolah langsung memperoleh pahala dari Allah Ya, kok sedih ini Senang ya Seolah langsung memperoleh pahala dari Allah SWT Karena apakah perbuatan itu kemudian disanjung orang Akan diberi balasan berupa materi Ucapan terima kasih Atau apakah justru akan dibalas dengan keburukan Ya, tidaklah penting Jadi Yang penting kita sudah ikhlas Ya, berbuat sesuatu karena Allah Ya, nah hasilnya apapun itu tidak Begitu menjadi penting Ya, yang penting kita sudah dapat rida Sebab tujuan melakukan perbuatan dengan ikhlas adalah Hanya berharap memperoleh pahala dari Allah SWT Allah akan suka kepada kita karena kita telah berbuat baik kepadanya Atau berbuat baik atas namanya Nah, itu hal seperti ini akan membuat kita tenang Yang penting kita fokus, belajar Ya, karena niat, karena Allah Ya, nah itu sudah membuat kita tenang Ya, nah kalau arti kita tenang Otomatis kita akan bisa mengerjakan ujian misalnya ya Dengan tenang juga Ya, nah seperti itu Ikhlas atau tidak kita mengerjakan sesuatu dapat diukur antara lain Nah ini, bagaimana kita mengukur keikhlasan kita Ya, melalui Melalui reaksi orang lain kepada kita Jika orang lain membalas kebaikan itu Lalu kita akan senang Namun jika tidak membalas Maka muka kita berubah menjadi masam Hati menggerutuh bahkan terkadang muncul dari mulut kita Sesuatu yang mengungkit perbuatan kita terdahulu Sebagai perbuatan yang tidak ikhlas Nah, jadi Kalau kita berbuat sesuatu Ya, kebaikan kepada orang lain Tetapi tidak dibalas dengan baik Dengan orang lain terus kita marah-marah Artinya kita melakukannya tidak ikhlas Atau Saat kita belajar Ya, ternyata nilai kita tetap buruk Terus kita marah-marah Artinya kita tidak ikhlas Itu sebagai ukuran Ya, apabila kita melakukan perbuatan baik Mendapat hasil yang baik Ya, kita Belum merasa teruji ya Ujianya itu apabila Kita sudah berusaha sebaik-baiknya Tetapi hasilnya buruk Nah, itu ujianya Dan disitu kelihatan Apabila kita kecewa dengan hasilnya Artinya kita melakukannya tidak ikhlas Tapi apabila kita itu bersabar Terhadap apa-apa pun hasilnya Artinya kita sudah melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas Ikhlas itu memang berat ya Dan Kita terus belajar Agar kita mencapai Tingkatan ikhlas yang Bagus Maka sebenarnya ini adalah tanda-tanda Kita kurang ikhlas mengerjakan kebaikan Kalau kita masih menggurutu Masih menyalahkan Apabila hasil tidak sesuai Karena buktinya kita tidak mengharap Keridoan kepada Allah Ya, kita lupa Terhadap harapan kita Pada keridoan kepada Allah Kalau gagal lah ini Ya Yang perlu kita perbaiki Namun yang kita harapkan adalah Sanjungan orang lain Ataupun balasan material Jadi Kalau kita Masih Melakukan hal seperti itu Atau masih terjebak hal seperti itu Artinya kita masih di level Belum ikhlas Ya Kita masih berharap sanjungan Berharap dikasih adiah Tetapi kalau apapun hasilnya Kita bahagia Nah Kita bahagia bukan karena hasilnya Kita bahagia karena kita sudah Melakukan segala sesuatu dengan benar Allah SWT mengingatkan Sebagian hati manusia Yang tidak ikhlas dalam Berbuat kebaikan Ya Langsung saja Kita artinya Perkataan yang baik Dan pemberian maaf Ya Perkataan yang baik dan pemberian maaf Lebih baik daripada sedekah Yang diiringi tindakan menyakitkan Allah Maha Kaya Maha Penyantun Jadi ini Quran Surah Al-Baqarah 2-2-6-3 Jadi Keikhlasan itu Sangat penting Ya Bahkan Apa ya Kita memberi barang Kepada orang pun Ya Walaupun itu Bermanfaat Tapi Kalau kita itu tidak ikhlas Di mata Allah itu Dianggap Tidak lebih baik Daripada Kita tidak ngasih Tetapi kita memberi kata-kata yang baik Ya dengan ikhlas Nah Ya perkataan yang baik Dan pemberian maaf Ya Lebih baik daripada sedekah Yang diiringi tindakan yang menyakitkan Ya Misalnya Eh miskin Sini kamu Ini kita kasih uang Nah Seorang maras kerja Nah itu Memang kita kasih uang Tetapi Kita menyakiti hatinya Orang mungkin akan menerima Karena Butuh uang itu Untuk makan Tapi dalam hatinya Wah Sombong orang ini Malah memaki-maki Ya Jadi Mungkin Dia Wah terima kasih pak Terima kasih Tapi hatinya Tidak akan berbohong Dia akan sakit hati Itu Nah Ini sekali lagi bahwa Yang penting itu keikhlasan kita Akan lebih baik lagi Kalau kita ngasih barang Ya Disertai dengan keikhlasan Itu lebih baik lagi Ya Tapi paling tidak Kita itu berkata baik Dan memberi maaf Sopan santun Ya Betul-betul kata Yang tidak menyakiti orang lain Itu Sangat utama Ya Hal pertama yang harus dilakukan Agar hati kita ikhlas Ya Adalah Menetapkan Niat terlebih dulu No Ya Jadi Kita niat saja Itu sudah dapat bahan Ya Kalau itu niatnya adalah baik Tapi kalau niat buruk Ya Baru niat itu belum dosa Tapi kalau setelah melakukan keburukan Baru dosa Ya Jadi Sering-seringlah berniat baik Karena baru niat saja Ya Belum melakukan perbuatannya Itu sudah ada nilai bahananya Sabda Nabi Muhammad S.A.W. Tentang niat berikut ini Menjadi jargon Yang mudah diingat Peserta didi Ya Dalam Sahih Bukhari Dari Al-Khamah bin Wah Has Al-Hadzi Innamal A'malu Bin Niat Ya Jadi Sesungguhnya Segala amal Tergantung Niatnya Ya Innamal A'malu Bin Niat Nah Jika niat kita Hanya ingin dipuji Nah Yang kita dapatkan hanya pujian saja Ya Segala amal Tergantung Niatnya Jika niat kita hanya Ingin dipuji Atau memperoleh balasan materi Maka Pahala dari Maka Pahala dari Allah S.W.T. Tidak akan didapatkan Ya Namun jika kita Berbuat baik Atau menolong orang lain Tanpa pamri Atau ingin dipuji Atau memperoleh balasan materi Maka Allah akan mengganti Balasannya dengan Pahala dan Geriluannya Ya Kadang-kadang kita juga Menyampaikan seperti ini Kalau tangan kanan memberi Tangan kiri Jangan sampai tahu Nah Artinya Kita gak usah Ngomong-ngomong orang lah Kalau kita ngasih-ngasih Itu ya Tidak diam-diam saja Jangan malah Sambil ngasih Sambil selfie Bikin status gitu Anak zaman sekarang kan gitu Nah Contoh lain Tentang ikhlas Ketika sholat Di malam hari sendirian Yang kita harapkan Pada waktu itu Hanyalah keriduan Dan pahala Dari Allah SWT Kita tidak mengharapkan Apa-apa dari Pujian manusia Karena manusia Tidak melihat kita Allah SWT Juga maha mengetahui Kebutuhan kita Apakah kita memberi Kepada kita Atau tidak Sesuatu yang kita harapkan Jadi Kadang-kadang Saat Allah tidak Menuruti Atau mengabulkan Permintaan kita Ya Itu artinya Allah akan Allah tahu Bahwa ada yang lebih baik Dari yang kita minta Ya Jadi Ada sahabat itu Pernah bilang Kalau saya Kalau doa saya Dikabulkan Ali Kalau doa saya Dikabulkan Saya akan Bersyukur Tetapi Apabila doa Saya tidak Dikabulkan Saya akan Lebih bersyukur Karena Allah Akan memberi Allah tahu Apa yang lebih baik Dari apa yang saya doakan Itu Luar biasa Kalau sudah se-level itu Keikhlasan Dalam beribadah Seperti itu Harus dipraktikan Saat bergaul Dalam berhubungan Dengan sesama manusia Misalnya kita Di tengah jalan Melihat seorang Yang sedang kesulitan Maka kita harus Menolongnya Dengan ikhlas Kita tidak Kenal Siapa dia Kita tidak tahu Siapa dia Kita tidak usah Berharap Dia akan Membalasnya Suatu hari Atau bagaimana Tidak usah Ikhlas saja Terserah orang yang akan Kita tolong itu Mau berterima kasih Ataupun tidak Memberi imbalan Atau tidak Apabila kita terbiasa Dengan ingat Kepada Allah S.W.T Dalam melakukan kebaikan Itu Berarti itulah Tanda-tanda ikhlas Ya telah tumbuh Dalam hati kita Kita Untuk Berbuat baik Tidak usah Melihat siapa dia Apakah dia baik Sama saya Tidak usah Berbuat baik Ya berbuat baik saja Ya Berbuat baik Ikhlas Karena Allah Bukan karena Dia baik Sama kita saja Jadi akhirnya Kita pilih-pilih Dalam berbuat baik Itu tidak Boleh Tidak bagus Ya Tuntunan Kita tidak Seperti itu Nah sekarang Pengembangan materi Untuk memohon Pertolongan Kepada Allah S.W.T Allah S.W.T Adalah Tuhan Yang menciptakan kita Dan merancang Rizki kita Karena Allah S.W.T Tahu Segala persoalan kita Dialah Yang memperbaiki Kehidupan kita Apabila terjadi Kerusakan Atau Ketidakseimbangan Allah S.W.T Selalu mendorong kita Dengan berbagai cara Langsung Maupun tidak langsung Misalnya apabila kita Lapar Ya Allah S.W.T Menurunkan Rizki langsung Dalam bentuk Makanan Yang tumbuh Di pepohonan Dan tanah Namun Allah S.W.T Juga bisa memberi Rizki berupa Uang Melalui orang lain Tempat kita bekerja Dengan uang Kita bisa memenuhi Kebutuhan sehari-hari Penolong kita Yang sejati Adalah Allah S.W.T Namun Kita sering Keliru Salah paham Ya Karena sering Mengira Benda Atau orang lain Yang menolong kita Tanpa Kekuasaan Allah S.W.T Contoh yang sering Ya Contohnya Kita sering Meminta Orang lain Akan menolong Ya Sedangkan kita Melupakan Allah Ya Padahal Sesungguhnya Allah S.W.T Yang melalui Pertolongan Orang itu Melalui orang Pertolongan itu Melalui orang itu Ya Apabila kita Sedang lapar Allah menolong Yang menolong Bukanlah Nasi atau roti Yang kita makan Sebaliknya adalah Allah Jadi Tidak ada Daya dan kekuatan Selain dari Allah Ya Allah Allah Sebaliknya Allah S.W.T Yang menjadikan Makanan itu Ada Dan menjadikan Perut kita Menjadikannya Allah S.W.T Mengajarkan Agar kita Selalu Meminta Pertolongan Kepadanya Misalnya Setiap Salat Kita Membaca Hanya Kepadamu Kami Menyembah Dan Hanya Kepadamu Kami Minta Pertolongan Dengan Membaca Kita Selalu Memanjatkan Doa Dan Harapan Agar Allah S.W.T Selalu Menolong Kita Jadi Tidak Ada Daya Dan Kekuatan Dari Manusia Atau Apapun Selain Dari Allah Jadi Kita Hanya Mohon Pertolongan Kepada Allah Selain Allah Itu Hanya Lantaran Saja Hanya Mekanisme Saja Ya Semua Pertolongan Semua Rizki Itu Adalah Dari Allah Ya Semua Hal Baik Ini Adalah Akhir Dari Video Ini Kita Akan Lanjutkan Nanti Di Pelajaran 8 Di Video Selanjutnya Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima